Selamat datang, kali ini kita akan melakukan pendaftaran program asistensi mengajar tahun 2024. Pertama-tama silahkan mengakses web browser, kali ini saya akan mencontohkan menggunakan aplikasi Chrome. Jadi silahkan akses Chrome-nya ataupun web browser yang lain, kemudian ketikkan mbkm.unsulbar.ac.id.siajarta, kemudian enter. Nah, ini adalah tampilan awal untuk memasuki sistem informasi asistensi mengajar terintegrasi atau disingkat dengan siajarta. Kemudian, di menu ini ada dua menu, ada menu login dan ada menu daftar. Menu login digunakan ketika ingin memasuki aplikasi siajarta, sedangkan menu daftar adalah menu untuk melakukan pendaftaran program asistensi mengajar. Jadi silahkan untuk pertama kali mengakses, silahkan klik daftar. Nah, di bagian daftar ini, silahkan lengkapi data-data untuk mendaftar. Silahkan isi nama lengkap. Kemudian, jangan lupa untuk mencentang pengsekuensi jika data yang saya input tidak 100% benar. Kemudian, klik simpan. Ini adalah tampilan awal dashboard untuk platform aplikasi program asistensi mengajar terintegrasi. Ini adalah bagian awal peranda, kemudian di bagian kegiatan ini masih, ini ya, karena kita akan sebentar mendaftar program asistensi mengajar. Kemudian, ini kegiatanku masih kosong. Kemudian, ini di bagian profile. Kemudian, di bagian akun. Oke, untuk pertama, di bagian lagat untuk keluar. Nah, untuk pertama kali, silahkan untuk mengoptimasi di bagian profile dulu. Nah, ini silahkan dilengkapi data yang kurang. Kemudian, klik simpan. Di bagian, ada dua bagian domisili. Ini silahkan dilengkapi provinsinya, kabupatennya, kecamatan, kelurahan, dan alamat lengkap, ya, untuk dilengkapi. Kemudian, klik simpan. Selanjutnya, yang kita akan lakukan adalah di bagian pendaftaran. Ada pada bagian kegiatan. Ya, bagian kegiatan. Ini, program asistensi mengajar Prode 2024, itu deadline-nya, deadline pendaftaran paling lambat sampai 31 Juli 2024. Jadi, silahkan klik daftar. Ini ada notifikasi pendaftaran berhasil. Sehingga, ketika kita mengklik di bagian kegiatanku, maka akan ter-input beberapa data. Ya, ini karena masih dalam proses penjileksian. Nanti, DPL-nya akan ditentukan di sini. Kemudian, akan terlihat laporannya sudah ter-input atau tidak. Kemudian, nilainya nanti di akhir akan bisa ter-input. Kemudian, penempatan sekolahnya juga nanti. Dan di akhir, akan ada penerimaan atau pemberian sertifikat. Nah, setelah itu, di bagian akun. Ini, kalau di bagian akun ingin melakukan perubahan password ya. Mau diubah username-nya, silahkan diubah. Kemudian, kalau mau diubah password-nya pun, bisa diubah. Namun, catatan kepada adik-adik bahwa untuk mengubah username dan password harap untuk mengingat ataupun mencatat baik-baik username dan password yang telah ingin mengubah akunnya. Ya, mengubah akun username dan password-nya. Ya, itu cara pendaftaran di platform program asistensi mengajar. Jika telah selesai, silahkan klik load out. Nah, itulah tadi cara pendaftaran program asistensi mengajar. Untuk selanjutnya, untuk masuk di aplikasi si Ajarta, silahkan klik login. Kemudian, masukkan name yang digunakan saat pendaftaran tadi. Kemudian, untuk password-nya, sama dengan username atau name yang digunakan pada saat pendaftaran. Silahkan klik login. Dan ini, kita sudah berhasil masuk di dashboard platform program asistensi mengajar. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih.